Alhamdulillah 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 Jadi inti dari pada kitab ini adalah Dibagi oleh Nus'anib Menjadi tujuh Tujuh Ba' Bahas Bahas Alhamdulillah 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 Nyerujuk lagi Semuaqabat Jadi ini ada tujuh Rintangan Alhamdulillah Alhamdulillah Berdasarkan ilmu Aslinatu Ada Alhamdulillah 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 Nah yang terakhir ini sudah cukup ya, atau lengkap lah daripada kitab bin Hajjul Abidin ini. Jadi ini dibuat serikas mungkin ya, jadi lepasnya dibuat serikas mungkin. Jadi ini tiga, yang terakhir ini, bila kita ingin menjelaskan suatu ibadah, apalagi ilmu tasop itu, kita harus mencari ilmunya. Yang jelas ini adalah ilmu hati, gimana caranya kita itu pertama bersihkan diri, dengan berkaubat, menjaga hati kita supaya kita tidak merindakan orang lain. Kalau kita hati bersih, insyaallah kita mendapatkan semuanya Allah SWT. Sebagaimana di judul ini, min Hajjul Abidin, yaitu tata cara orang beribadah, Bila jangan terobat ma'alamin, supaya bisa menuju seluganya Allah SWT, Tuhan suruh sekalian alam. Nah kalau suratah ilmu, bisa kita merasakan ibadah dengan baik dan berat. Nah mudah-mudahan, pembahasan singkat daripada min Hajjul Abidin ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya, saya pribadi, mengingatkan diri saya pribadi, untuk kita bersama-sama menjaga hati kita, tidak beribadah kepada Allah SWT, supaya jangan ada ria, segera macam ujung, semua segera macam, nyakit hati yang bisa membatalkan ibadah kita. Jadi, ini masih mukaddimah, dan insyaallah kalau ada waktu, insyaallah bisa kita bersama-sama lagi. Sekian, maaf-maaf untuk kita semua khususnya bagi saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.